selamat pagi ya semuanya kerjanya yang rajin ya yang bagus kalau kalian rajin kan bos juga seneng ngeliatnya ya enggak dan semua peranggan disini bisa menikmati pelayanan kita ya enggak ya kamu pokoknya yang benar ya yuk saya tinggal dulu ya bahkan belum jamnya istirahat loh malah kamu tidur tok saya harap tuh kamu bisa menunjukkan kinerja yang baik karena kalau kamu jelek kamu enggak kepake lagi sama si bos ya dan saya enggak tolong ke kamu kamu ini kan kerja disini saya yang bawa nah saya harap kamu itu bisa jaga nama baik saya ya tolong jaga nama baik saya sombong banget nih orang awas gue bakal singkirin lantai jubri tok eh ya prik maaf woi kita aja ngobrol malah malah aku pusing din ha enggak kuat kenapa jam 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 kamu kenapa pak si ujang pingsan pak pingsan? iya pingsan di dapur oh iya pak jubri saya mau ngantar pesanan sayuran tok tok tolong hinder dulu ya saya mau liat ujang cerita kamu mau kemana? mau tangan sayur kenapa? enggak usah ini aku banyak belanjaan kalau kamu mau kamu bisa bawa sebagian kapan ya aku bisa pakai baju bagus kayak si mariam belanja sayuran besminggu enak banget kayaknya jadi dia ini buat kamu oh kasih yaudah aku permisi dulu ya mau pasak buat mas jubri di rumah iya ya mari enggak salah ini belanja barang sampai 25 juta pengajuan kemarin cuma sekitar 10 juta aduh pak kalau soal nota belanja saya enggak tahu sama sekali pak setahu saya jubri yang urus semua itu pak terus? kemana dia? kenapa kamu yang nyerahin nota ini ke saya? nah itu dia pak yang mau saya sampaikan ke Pak Dimas kalau kerjanya si jubri itu pak cuma tidur di ruang pegawai pak kamu jangan ngada-ngada ya jubri yang saya kenal itu orangnya rajin pekerja keras jujur pak Dimas semua orang itu bisa berubah pak apalagi kalau dia doai uang buktinya biaya produs kita memengkak tapi mana barangnya pak saya mulai curiga pak sama jubri salah aku sudah kecewa sama kamu saya enggak bisa lagi kerjasama dengan orang seperti kamu mulai sekarang kamu tinggalin ruangan ini dan besok jangan kembali lagi pak bapak harus dengar dulu pak penjelasan dari saya tadinya saya kesini mau laporan pak bahwa ada pegawai yang pingsan dan sudah dibawa ke rumah saya buat surat perintah dari kantor kamu baca surat perintah kamu dan Pak Mariam harus meninggalkan rumah ini beserta invertasi mobil ini kita nyari kontrakan dimana lagi ya mas ini udah sore loh kita cari kontrakan yang agak murah ya yaudah mas aku juga udah capek terbenar di nah itu disana kayaknya kontrakannya agak kecil mudah-mudahan murah ya yaudah mas enggak apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam cari siapa ya mbak mas di sini ya bu cari kontrakan oh kontrakan saya ada nih kontrakan yang kosong harganya pun murah dibandingkan yang lain cuma 600 ribu per bulannya jajit-jajit bu ya bu kalau gitu kami ambil satu kamar ya bu boleh silahkan dilihat disini juga ada barang-barang dari kontrakan yang kemarin bisa dipakai loh bu ini untuk bulan ini ya wah saya hitung dulu ya pas makasih ya semoga kalian betah saya permisi dulu mau kontrak kalian sebelah mari assalamualaikum kerja yang bener ya bos kalian sejuk per itu udah dipecat jadi mulai sekarang semuanya dengan saya paham kerja yang bener kalau gak bukan saya pecat tau gak iya kak saya pecat motorasa kok tak Ampun Mariam, Mba Rita, kamu tinggal di sini sekarang? Iya mbak, kecil banget ya. Pasti gerah di dalam. Makanya punya suami itu jangan malingan. Ujungnya kayak gini kan, rumah nggak punya, mobil juga nggak ada. Pasti Mas Jupi juga ranggur ya? Iya mbak, tapi suami saya bukan pencuri mbak. Kalau bukan pencuri, ngapain Mas Jupi sampai dipecat? Tapi hikmah dari kejadian itu sih. Mas Anto, suami saya, sekarang jadi kepala bagian restoran. Gantiin Mas Jupi. Bisa bilang jangan malas-malas lagi. Atau bahagia sendiri malas. Iya tuh, malah asik tidur. Jadi dia bangun kan sama dia segeri. Jangan bergosip. Dia bangun. Habis kita dimarahin. Eh, ngapain misik-misik? Kerja sana. Iya pak, iya pak. Mariam, Jupri. Eh, ada Butina. Kalian gimana sih? Mbakar kontrakan aja nggak tempat waktu. Dari kemarin udah nggak kasih tau. Mbakar kontrakan tempat waktu. Kalau kayak gini kan usahin saya. Nggak nyesel kan? Nyesuami kayak aku. Pengangguran. Masa depannya ya nggak jelas. Mas. Kalau aku nyesel udah dari dulu aku tinggalin kamu. Alhamdulillah. Makasih adik. Selamat-selamat mas. Jupri. Eh. Wah, ngapain? Mau kemana? Kok bawa tas segala? Ini lurus. Aku bingung nih. Mau cari tempat tinggal. Atau gini aja. Kalau kamu tinggal di rumahku gimana sama aku? Ya di bedeng sih. Rumah kosong. Tapi di pinggir kali gitu. Ya kalau kalian mau sih. Gimana? Mau nggak kamu? Mau lewas. Tapi ini bener loh. Nggak ngerepotin kan? Nggak ngerepotin. Kan kita nggak tinggal di rumah. Maksudnya gini loh. Kan ada bedeng tuh kosong. Bekas temenku kemarin. Dia udah pulang ke kampung kok. Mau? Yowes, gelem aku. Kita antar yuk. Ayo, ayo, ayo. Mas. Kamu ini gimana sih? Kau masih belum yakin sama aku? Bukan begitu Dek. Tapi Mas tuh. Mas khawatir. Kalau kamu hidupnya nggak bahagia sama Mas yang sekarang ini. Mas, aku kasih tau ya. Bahagia itu di sini. Gantengnya lebih dari 11. Tau-tau-tau, kita kembali. Mas, aku kasih tau ya. Bahagia itu di sini. Oh, makatan, Pak. Gegeh, Pak. Mas. Mas. Menurutmu gimana kalau Mas tuh ngelamar jadi petugas HATPOL PP? Menurut aku, semua pekerjaan itu, selama nggak mudoro dan berguna bagi banyak orang, aku setuju, Mas. Tenan, Udi. Tenan? Tenan, Mas. Ya, Miss. Kalau begitu, Mas daftar nanti. Ada apa, Pak? Tidak ada apa-apa, Pak. Tidak ada apa-apa, Pak. Saya siap, Pak. Siap menjalankan perintah langsung dari pimpinan pusat. Oke. Pasal mata. Baik. Ya. Puji, Pak. Silakan. Ya, Pak. Eh, Pri. Kamu tuh kenapa? Aku tuh bangga lo liat kamu. Kamu gagah jadi komandan. Ya bes, aku tak ke warung dulu. Siap. Stafi, ya. Mas. Dek. Kamu kenapa mas? Kamu tampak ngelamun kayak gitu. Aku dapat surat perintah, Dek. Bahwa aku dan anak-anakku aku harus mengusur rumah-rumah yang di pinggir kali itu. Ya termasuk ini, Dek. Rumah kita ini. Ini nota belanjanya. Gak salah ini, Pak. Totalnya 10 juta. Salah. Coba dicek deh, Pak. Ini ada nama barang dan harganya. Ini pasti ada yang salah. Dengan jumlah dan nama barang yang sama, kemarin Anto ngajuin dana 25 juta. Saya harus ngecek semua nota ini. Gimana? Seneng gak? Seneng lah masa iya belanja setiap hari kayak gini gak? Seneng. Makasih ya, Mas. Kamu tuh emang suami terhebat buat aku. Siapa dulu? Suami kamu. Aku masuk dulu ya. Ya udah, masuk. Akhirnya, kesampaian dulu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan berat hati, saya sebagai komandan Satpol PP, menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk meninggalkan tempat ini. Silahkan bawa barang-barangnya. Karena sebentar lagi, tempat ini akan kami gusur. Ya, Raiso. Kok enaknya gak gusur? Sek, 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 sek. Saya tak ngomong, Topri. Selama bertahun-tahun aku hidup di sini, gak ada tuh acara gusur-gusuran. Raiso, Topri. Tenang dulu, tenang dulu. Saya akan jelaskan. Mas Rusti, saya mohon maaf. Saya ini hanya menjalankan perintah. Perintah langsung dari pimpinan pusat. Raiso, Topri. Ini kan komandan, diganti saya undang-undangin. Ya, ganti. 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 Mas, kalau saya bisa dulu, Mas. Sejak pertama kali saya terima suratnya, pasti saya ganti, Mas. Sekali lagi, saya mohon maaf. Permisi. Assalamualaikum. Waah. Aku nyetel udah nolongin kamu, Pri. Nek panggung ini bener-bener digusur.